Hai lolos tes keamanan ya jadi aplikasi ini aman tinggal kita tambahkan aja nih Google Chrome ya Oke selesai tuh naik ke 60fps jadi bisa ya teman-teman di portstop joc-nya langsung naik performanya tuh temen-temen mantep ini mah ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas update terbaru terkait plugin layanan sistem ya Seperti yang sudah kita ketahui ya plugin layanan sistem disini itu bisa merubah tampilan yang ada di game booster ataupun tampilan dari bilah sisinya teman-teman ya oke nanti kita akan coba tes Nah disini untuk di Poco X3 Pro saya disini saya masih menggunakan versi plugin layanan sistem sebelumnya teman-teman kita coba cek dulu disini ya masuk ke aplikasi kemudian kelola aplikasi kemudian cari disini plugin Nah ya kalau misalkan teman-teman enggak ketemu ya mungkin disininya teman-teman enggak tampilkan ya Nah harus gini nih tampilkan semua aplikasi Nah baru teman-teman cari plugin layanan sistem Nah ini versinya masih di 9.11.45 nah yang terbaru adalah ekor 47 cuy Nanti kita akan coba tes nih gimana performanya ya oke langsung aja disini kita coba update ke versi terbarunya ya untuk plugin layanan sistemnya oke guys disini kita berhasil update ya untuk plugin layanan sistemnya dan disini terdeteksi oleh keamanan dari smartphone nya lolos tes keamanan ya jadi aplikasi ini aman aplikasi ini bawaan dari Xiaomi cuy bukan di aneh-aneh mode dan lain sebagainya tidak cuy ini bukan aplikasi seperti ini adalah aplikasi resmi ofisialnya ya oke nah ini sudah terupdate langsung aja disini kita coba lihat di bagian keamanan ataupun security nya teman-teman kita coba lihat apakah ada perubahan atau masih tetap sama ya masih tetap sama ya ada toolbox nya jadi disini toolbox nya juga dia enggak ada perubahan aman teman-teman ya kemudian kita coba lihat untuk di bagian pengaturan ya oke langsung ke bagian pengaturan kita coba lihat di bagian setelan tambahan seperti ini cuy ya tampilannya oke nah ini dia untuk di bagian fitur spesial dia sama enggak ada perubahan kemudian kita coba lihat di bagian di baterai ya nah di baterai disini kita coba lihat ini aktif 1 jam 19 memang sih HP nya ini baru saya charge ya teman-teman ya 100% kemudian kalau kita coba lihat disini Genshin tadi saya coba tes ya tapi belum saya update ke 47 ya masih di 45 itu saya coba tes aja di cek aja apakah ada update atau tidak untuk game Genshin Impact nya cuy gitu ya oke kemudian untuk di bagian sini dia untuk ininya suhunya normal ya bukan derajat celcius Oke nah langsung aja disini kita coba lihat di bagian game booster nya teman-teman ya kita coba game booster nya oke di sini untuk di game booster nya ternyata GPU settingnya dia kereset dan itu hal yang wajar ya kalau di sistem MIUI yang tidak terut itu pasti dia akan ke default tapi ada beberapa smartphone juga dia permanen cuy nah untuk cara aktifinya kembali kita harus masuk ke aplikasi set edit seperti biasa ya gitu teman-teman ya nah kita cari di global table teman-teman disini saya akan coba aktifkan terlebih dahulu ya nah disini saya sudah aktifkan dan disini saya masuk lagi ke dalam game booster nya dan sekarang sudah ada nih ya teman-teman ya sudah aktif untuk GPU setting ataupun custom GPU nya oke kita coba lihat di bagian setan tambahan apakah ada perubahan dan tidak ada perubahan teman-teman ya nah disini masih di 120 fps untuk laju bingkai nya teman-teman ya enggak ada penambahan ya karena memang yang maksimal di Xpoco X30 itu kan 120 fps ya kecuali kalau yang support layarnya 144hz itu nanti tinggal dicek aja teman-teman ya smartphone nya apakah dia disini kebuka 144 atau tidak gitu teman-teman oke untuk settingannya seperti ini ya untuk di bagian pengaturan kita coba lihat dia tampilan seperti ini di bagian pengaturannya untuk di bagian mode performa disini kita aktifkan teman-teman ya seperti ini oke ini seperti ini oke gitu ya langsung aja nanti kita masuk ke dalam game Genshin Impact teman-teman ya ataupun game yang lain nanti kita akan coba tes sekaligus nanti kita coba review tampilan dari bilah sisinya cuy itu seperti apa apakah ada perubahan atau tidak ya oke nanti kita langsung aja masuk ke dalam gameplay dari gamenya nah teman-teman disini saya sudah masuk ke dalam gamenya ya meskipun loading disini ada tulisan tingkatkan permainan Anda dengan game turbo versi baru ya oke ini kita klik dulu aja nah ini kita coba minimiskan dulu nih untuk si ininya power meternya ya nah sembari kita nunggu masuk ke dalam gamenya kita coba lihat dulu untuk di bagian bilah sisi dari pada game boosternya oke dia seperti ini tampilannya cuy jendela mengambang gunakan aplikasi lain saat Anda bermain katanya ya jadi bisa kita coba lihat nih apakah Google Chrome disini masih bisa kita pakai oke ini untuk game turbo meningkatkan permainan Anda dan ini komunitas ya fitur komunitas juga sudah aktif disini kita coba lihat disini untuk di Google Chrome cuy ya kita coba lihat nih Google Chrome ada nggak nih wuh nggak ada cuy mana nih Google Chrome ya bentar kita coba lihat sini apakah dia nggak masuk ataupun belum ditambahkan kita coba lihat teman-teman ya nih tinggal kita tambahkan aja nih Google Chrome ya oke selesai kita coba lihat Google Chrome mana tadi paling bawah ya eh atas nah ini Google Chrome bisa ya oke bisa cuy Google Chrome bisa aman ya aman jadi ketika kita sedang bermain game ataupun kesulitan nih wah ini bagian ini mana nih gitu kita bisa buka Google Chrome cuy oke kita langsung lihat yang lainnya ya nah kalau disini dia kedeteksi di 60 fps cuy ya nah 60 fps nih kalau di game boosternya ya ini performanya kita hentikan dulu aja kita tanpa gunakan mode percepat kemudian untuk tampilan disini ya ini komentar di layar kecerahan kita bisa aktifkan juga disini kemudian ini filter warna juga ada ya teman-teman aman ya kemudian ini mode rekam ya ini pause dulu aja kita coba lihat settingnya dulu dia support enggak 90 fps support 90 fps teman-teman ya aman oke coba lihat masuk ke dalam game lagi kemudian kita coba tes untuk pengubah suara nih izinkan dulu oh langsung ada musuh cuy wait oke kita lawan lagi oke oke guys disini untuk fps nya dia ke ini ya ke apa namanya ke limit cuy aduh performanya ke limit ini cuy jadi kurang enak ini ya lihat masuk ke dalam setting dia di 37 tapi kita coba lihat sini ya padahal tadi kita setting di 120 fps oke nah dia cuma mentok di 38 aja nih 37 38 gitu ya ini kurang enak sih cuy ya untuk plug in nya gitu ya kayaknya mendingan plug in sebelumnya deh dia bisa sampai di standar di 45 fps disini dia hanya di 38 aduh rasa kurang enak gitu teman-teman nah gitu ya tapi pada saat game ataupun gameplay ini lumayan enak sih ya enak sih untuk teman-teman ya nah gitu stabil ya apalagi kalau kita coba port stop joyose nya mantep deh kalau kita port stop joyose lebih enak lagi gitu ya untuk plug in nya nih oke ini untuk di poco x3 pro seperti ini cuy jadi kurang enak sih kalau menurut saya ya bisa dicoba di smartphone yang lain bisa jadi lebih mantep gitu ya untuk kombinasinya gitu untuk plug in versi 47 ini cuy atau ekor 47 ini ya sekarang saya akan coba tes eksperimen kita coba port stop joyose ya apakah dia bisa naik ningkat gitu kan performenya kita coba lihat dengan plug in layanan sistem ini gitu harusnya sih bisa sih harusnya sih gitu ya harusnya bisa cuy kita port stop oke udah kita masuk lagi ke dalam game harusnya naik nih ya naik cuy bisa ya dia naik ya ke 60 fps tuh nih nah ya tuh naik ke 60 fps jadi bisa ya teman teman di port stop joyose nya langsung naik performanya tuh teman teman mantep ini mah ya nah sekarang kalau kita masuk setting udah pasti 60 fps ya udah pasti dia 60 fps tuh tadi kan gak bisa ya nah itu itu buktinya gitu cuy ya itu buktinya seperti itu oke teman teman ya sepertinya saya coba tes di genshin impact saja karena sudah mewakili lah ya tadi terkait tampilan dari update plug in layanan sistem versi 47 untuk di sinyal itu juga ada pengaruh sinyal sih kalau menurut saya sih ya untuk plug in layanan sistem disini dia 99 ms cukup stabil lah ya disini ya cukup stabil kadang naik 100 lagi gitu ya gak nyampe 200an gak sih cukup stabil lah bisa dicoba aja teman teman ya untuk plug in layanan sistemnya gitu ya oke 60 fps ya setelah kita port stop joyose gitu cuman ya harus pakai fun cooler ya kalau mau performa seperti ini cuy gitu ya oke itu aja teman teman ya semoga ada informasi yang bermanfaat kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja di komen di kolom komentar cuy nanti kalau ada kesempatan saya pasti balas cuy pasti saya balas komentarnya ya oke itu aja yuk sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya ya